selamat menonton mencoba memperbaiki kerusakan pada all fiction yaitu kode 46 jadi seperti ini kode 46 saya lihatkan dulu ya kode 46 itu seperti apa jadi kode 46 itu adalah kerusakan yang dideteksi oleh all fiction yang kerusakan itu tidak jauh dari area kelistrikan kita coba untuk kodenya seperti ini setelah kita ke kontak kita nyalakan lampu mil ini akan berkedip 4 kali lamban kemudian 6 kali cepat kita coba perhatikan yang ini ya 1 2 3 4 5 6 nah ini 4 cepat 6 cepat ya 4 lambat 6 cepat 1 2 3 4 4 lambat 6 cepat 1 2 3 4 5 6 oke oke langkah pertama kita akan mencoba dulu cek dari keadaan akinya apakah sudah normal apa sudah rusak kita gunakan volmeter ya volmeter sederhana karena tidak ada multimeter kita bisa gunakan volmeter sebentar sebentar jadi kegunaan volmeter seperti ini ya kita cek dulu voltase dari akinya berapa cuma 10,7 10,7 berarti ini akinya sudah drop sudah drop kemudian kita coba cek dari pengisiannya dari kiproknya apakah dari kiproknya atau dari sepulnya kita coba dulu untuk cek di kiproknya kita lepas dulu untuk ini kabel dari kiproknya kita lepas nah seperti ini kemudian kita cari kabel merah sebentar ini ya kabel merah nah ini kabel dari sepul kita cek dari sini apakah pengisian dari sepul yang di bawah ini masih normal atau tidak kita cek aja disini kita coba dulu sebentar lepas lagi oke ini kita lepas ya kita nyalakan dulu ini di stutter sudah tidak bisa ini sudah tidak kuat oke seperti ini kemudian kita cek dari pengisiannya berapa ternyata cuma 9,7 berarti kurang ya 9,7 10 dalam keadaan mati berarti kemungkinan lagi kita cek di bagian sini sebelum kita cek di bagian sepul kita cek dulu soketnya disini disini ada soketnya biasanya soketnya yang disini itu kotor atau berkerak kita coba lihat aja kita buka baut ini ya covernya kita buka dulu sama yang dibawah sini dan ini kita contoh aja seperti ini nah ini ini soket yang dari pengisian yang ini ya kalau yang ini full ser ini kita abekan yang ini kita lihat yang ini aja kita coba lepaskan dulu maaf saya skip dulu saya punya hanya tangan satu soalnya oke setelah saya terlepas kita lihat keadaan dari konektornya ini ternyata kotor seperti ini oke ya kita bersihkan dulu karena ini keraknya terlalu membandel kita gunakan air panas kita bisa gunakan air panas kita siramkan kotor seperti ini ya supaya keraknya terlentok nanti kita bersihkan dulu setelah kita bersihkan kita coba lagi nanti apakah pengisiannya sudah normal atau belum yang ini terlalu kotor kemungkinan ini kemungkinan baru kemungkinan kotor jadi mengambat arus dari spool naik ke kiprok nya saya coba aja kita bersihkan dulu sebentar saya skip dulu ya saya bersihkan dulu oke sudah saya bersihkan kita coba dulu kita masukkan lagi pastikan ini rapat ya kemudian pengisiannya kita coba ya 10,6 kita coba sudah sangat lemah sekali oke kita masukkan dulu poketnya oke kita lihat ternyata sudah oke listrikanya sudah 12,3 24,4 sudah normal ya dan kode 46 nya sudah hilang nah ini masih 11,3 karena ini tadi akinya belum misi jadi kita panas lagi dulu aja kita panas nah ini kodenya sudah hilang kita panas dulu agar aginya terisi oke ya oke masalah sudah terpecahkan poltasor sudah normal antara 12 sampai jadi ini tadi masalahnya disini disini ya jadi kalau misalnya dengan cara ini masih belum bisa kemungkinan 10 nya gosong harus tidak 10 nya oke apabila ada nanti yang mau ditanyakan bisa candungkan di kolom komentar terima kasih sudah menonton video kami dari komster bambu motor semoga bermanfaat bila itu berkualitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon subscribe dan like nya untuk kemajuan video kami selanjutnya terima kasih see you